curhat bela wanita setelah sebelum menjadi istri Dini Caknan serba salah menanggapi komentar model bela wanita curhat setelah sebelum menjadi istri Dini Caknan bukan curhat selalu urusan rumah tangganya tetapi tentang sikap netinjen kepada bela wanita terkait mantan kekasih Dini Caknan Happy Asmara ya nama Dini Caknan memang masih saja dikit-dikit dengan dengan Happy yang merupakan mantan kekasihnya sebelum menikah dengan bela wanita wanita yang berprofesi sebagai modul ini mengaku bingung mengambil sikap karena merasa serba salah di mata para haters dan warganet kegalaun itu diunggapkan bela wanita saat melakukan siaran live-siaran live bela wanita tersebut dengan oleh akun media yang lain dalam siaran langsung tersebut bela wanita mengaku hanya tak ingin membuat situasi antara fans dencanan dan HP semara semakin tunyam pengen diakui bela wanita dirinya dengan happy asmara saat ini masih berhubungan baik wanita yang berprofesi sebagai modul itu mengaku dirinya berada dalam posisi yang serba salah ia sengaja tak membalas komentar happy asmara yang memberikan ucapan selamat soal pernikahannya karena anak tak ingin memberikan bahan nyinyilan untuk para haters namun keputusannya tersebut malah digoreng warganet karena bela wanita kedapatan membalas komentar ibunda happy asmara wanita kelahiran 17 Desember 1998 tersebut hanya ingin semua semuanya damai lebih lanjut bela menyebutkan jika dirinya dan HP saling berbalas pesan di Instagram tapi bela merasa hal tersebut tak perlu menjadi konsumsi publik juga mengingatkan warganet jika publik figur juga manusia biasa yang terluput dari kesalahan menurutnya tidak pernah jika publik figur harus selalu berlapang dada saat menerima hujatan dan jiberan terlebih jika hujatan atau jiberan tersebut membawa-bawa nama keluarga ia yakin tak akan ada seorang pun yang rela jika keluarganya dihujat curhat bela wanita setelah sepuluh menjadi istri jencanan serba salah menanggapi komentar model bela wanita curhat setelah sepuluh menjadi istri jencanan bukan curhat soal urusan rumah tangganya tetapi tentang sikap netinjen kepada bela wanita terkait mantan kekasih jencanan happy asmara ya nama jencanan memang masih saja dikaitkan dengan happy yang merupakan mantan kekasihnya sebelum menikah dengan bela wanita yang berprofesi sebagai model ini mengaku bingung mengambil sikap karena merasa serba salah di mata para haters dan warganet kegalauan itu diunggapkan bela wanita saat melakukan siaran live siaran live bela wanita tersebut dengan oleh akun media yang lain dalam siaran langsung tersebut bela wanita mengaku hanya tak ingin membuat terima kasih telah menonton!